Stargazer Gundam merupakan mobile suit yang hadir dalam seri era kosmik berjudul Mobile Suit Gundam Seed Stargazer, yang mana seri ini sendiri merupakan sebuah cerita sampingan dari seri Seed yang menghadirkan konflik lain antara kubu yang berbeda, yaitu antara pasukan Phantom Pain dengan sebuah organisasi netral bumi. Dalam cerita seri ini sendiri, Stargazer merupakan mobile suit yang dibangun khusus untuk penggunaan sipil, dengan tujuan utama eksplorasi terhadap penjelajahan ruang angkasa, khususnya di wilayah orbit planet Mars. Gundam yang satu ini dibangun oleh organisasi penelitian ilmiah swasta bernama DSSD yang dibentuk melalui kerjasama dari beberapa negara netral yang berasal dari aliansi bumi. Dan meskipun DSSD digambarkan sebagai organisasi yang bersifat netral dan tidak memiliki tujuan invasi melalui peperangan, organisasi terlihat tetap memiliki beberapa mobile suit sipil masal sebagai antisipasi serangan dari beberapa vaksi luar seperti serangan yang dilakukan oleh pihak Phantom Pain terhadap mereka. Nah, dalam mencapai tujuan dan misi dari organisasi, para kru dan peneliti lainnya dari DSSD telah sengaja membangun Stargazer sebagai mesin khusus yang akan mendukung agenda mereka dalam penelitian eksplorasi. Dan karena diperuntukkan hanya sebagai mesin dengan tujuan penelitian, mobile suit ini tidak diperuntukkan untuk pertempuran sehingga mesin tidak dibekali dengan persenjataan tempur apapun. Namun meskipun ini adalah mesin non-tempur, Stargazer tetap dibekali penggunaan lengan dengan konektor khusus yang dapat menggunakan persenjataan genggam milik dari Astray DSSD Custom sebagai bentuk pertahanan dari pertempuran yang tidak terduga. Selain itu, dalam hal kontrol mobile suit, meskipun Stargazer terlihat memiliki ruang kopit pilot, sehingga terlihat manusia akan ditempatkan sebagai pengendali utama untuk misi penyelajahan. Namun fitur tersebut sebenarnya hanya digunakan pilot sebagai operasional sementara saja, contohnya ketika mesin akan dipindahkan ataupun diuji cobakan. Dan alasan kenapa seperti itu, itu karena memang dalam misi sebenarnya, Stargazer akan beroperasi secara independen tanpa awak dengan bantuan pemasangan AI atau kecerdasan buatan canggih sebagai pengganti pilot yang akan terus beroperasi selama perjalanan luar angkasa berlangsung. Oleh sebab itu, sebagai cara untuk mengeluarkan potensi maksimalnya, AI yang telah disertakan pada Stargazer ini sendiri telah diprogram sedemikian rupa agar dapat mempelajari perilaku kendali kemudi piloting yang tepat. Selain itu, untuk menunjang kemampuan jelajah antarplanet pada Stargazer, DSSD juga telah membekalinya dengan penggunaan teknologi propolsi hemat energi yang disebut sebagai sistem propolsi futur lumir. Teknologi ini sendiri mampu menghasilkan daya propolsi pada bagian backpack Stargazer hanya dengan konsep menangkap dan mengubah energi angin matahari menjadi sebuah proses tekanan cahaya kuat yang digunakan mobile suit sebagai daya dorong. Beberapa komponen dalam dari sistem propolsi ini sendiri bisa kita lihat pada bagian garis-garis hitam yang menghiasi di berbagai titik pada tubuh dari Stargazer Gundam itu sendiri, di mana sebagian besar komponen yang telah tersambung ke dalam backpack dari Stargazer tersebut akan terlihat mulai menghasilkan cahaya terang ketika aktifasi sistem dilakukan. Nah, ketika kita menyaksikan komponen sistem tersebut menyala terang, hal ini pasti akan mengingatkan kita pada teknologi dengan kemampuan yang berbeda dari seri era UC yaitu Psycho Frame yang salah satunya ada dan digunakan oleh Unicorn. Selain backpack berbentuk cincin tersebut, memiliki pemasangan mesin jet pendorongnya sendiri sebagai alat penambah mobilitas manuver, bentuk dari backpack juga dirancang agar dapat berfungsi sebagai tirai penangkap pancaran radiasi dari angin matahari yang bekerja layaknya sebuah panel surya. Selain dapat menjadikan angin matahari sebagai sumber energi eksternal alami, baik sistem maupun juga backpack, juga dapat menyerap ataupun menerima sumber energi lainnya berupa pancaran listrik buatan sebagai pasokan energi alternatif lainnya. Dalam anime, terlihat pancaran listrik buatan ini dapat diberikan dari jarak kejauhan melalui satelit milik dari DSSD dengan cara menembaknya langsung ke arah bagian belakang pada backpack stargazer. Terhitung ketika sistem propolsi Vucu Lumir ini digunakan, kecepatan daya yang dihasilkan dari sistem propolsi juga dapat diatur sehingga dapat meningkatkan kecepatan mobile suit dari waktu ke waktu saat mesin melakukan perjalanan antara planet. Nah, selain memiliki pemasangan AI dan juga sistem propolsi khusus, stargazer Gundam juga dibekali dengan fitur lainnya seperti penerapan teknologi nanomesin repair system yang dapat berfungsi memperbaiki dirinya sendiri secara otomatis. Karena stargazer dirancang untuk perjalanan jauh tanpa akses ke fasilitas pemeliharaan, tentu alasan inilah yang membuat stargazer dilengkapi dengan sistem perbaikan tersebut. Dikatakan ketika kerusakan terjadi, perawatan serta perbaikannya akan otomatis langsung dilakukan oleh mesin-mesin berukuran nano. Di anime, pasukan Phantom Pain yang mencoba menyerang stasiun DSSD dengan rencana merebut stargazer digambarkan telah memaksa pilot uji cobanya yaitu Selain untuk melawan Phantom Pain dalam pertempuran yang tidak terduga. Yang mana dalam pertempuran melawan Strike Noir, sistem fotolumir dari stargazer telah mengeluarkan sebuah fenomena unik sebagai bagian efek samping penggunaan sistem yang terlihat dapat membelokan serta menangkap tembakan beam raffle dari luar. Kemampuan ini sendiri terlihat jelas saat stargazer menerima tembakan dari Strike Noir secara langsung. Yang mana ketika serangan beam tersebut diserapnya, itu malah menghasilkan sebuah bidang laser pelindung untuk stargazer yang dapat digunakan sebagai pelindung benturan ataupun sebagai bentuk serangan balik kepada musuh dengan cara menembaknya sebagai cambuk laser pemotong. Fenomena ini kemungkinan terjadi karena efek pengaktifan dari sistem futur lumir itu sendiri menghasilkan gelombang gangguan dengan struktur spesial yang membuat laser dari persenjataan beam tidak dapat menembusnya. Dalam cerita, pilot stargazer yang berhasil mengunci pergerakan dari Strike Noir menggunakan kesempatan tersebut untuk mendorong jauh kedua mobile suit menggunakan tembakan sinar dari satelit DSSD yang mana kejadian itu pada akhirnya membuat Strike Noir rusak berat sementara Stargazer kehabisan daya. Di ending, Stargazer dengan Silene yang menyelamatkan Seven pilot dari Strike Noir kemudian kembali pulang ke bumi dengan cara mengambil energi dari Strike Noir yang tersisa untuk mengisi daya dari Stargazer Gundam. Oh iya, meskipun teknologi Futu Lumir ini hanya ada pada pemasangan Stargazer Gundam oleh organisasi DSSD namun faktanya pihak lain seperti ZAF dan juga Terminal digambarkan juga telah mendapatkan informasi tentang sistem tersebut yang entah mereka memperolehnya dari mana. Dan karena beberapa vaksin tersebut juga memperolehnya, baik Terminal yang mengembangkan Strike Freedom dan juga ZAF yang membangun Destiny membuat kedua mesin tersebut juga memiliki sistem propulsi yang sama dengan Stargazer sebagai hasil pengembangan varian dari sistem. Beberapa perbedaan yang mencolok tentang aktifasi dari kedua sistem ini diantaranya yaitu bahwa baik Strike Freedom dan juga Destiny memiliki konsumsi energi internalnya sendiri yang tentunya berasal dari reaktor utama mereka masing-masing. Selain itu, Gundam dari kedua vaksin tersebut juga lebih diuntungkan dengan adanya bantuan pemasangan dari Newton Jammer Canceller yang mampu menangkal fungsi mesin nuklir dari Newton Jammer sehingga membuat reaktor keduanya bisa beroperasi secara bebas pada area lingkup Newton Jammer. Dan karena itulah, kedua mesin bisa dikatakan jauh lebih unggul dalam penggunaan sistem Vulture Lumir. Sementara Stargazer Gundam yang hanya memiliki pemasangan baterai nuklir sebagai sumber energi utama membuatnya hanya bisa mengaktifkan sistem propolsi dengan menggunakan energi internalnya selama 15 menit saja. Selain itu, perbedaan lainnya juga terjadi pada aktifasi sistem ketika diaktifkan dimana efek hasil pengaktifan dengan hasil struktur spesial hanya ada dan didapat oleh Stargazer Gundam saja sedangkan untuk Strike Freedom dan juga Destiny itu tidak terjadi. Sedikit tambahan penjelasan, dalam cerita, maksud tujuan dari pasukan Phantom Pain yang menyerang stasiun di SSD yaitu adalah dengan misi untuk merebut AI yang ada pada Stargazer Gundam. Yang mana bila saja misi tersebut berhasil, mungkin saja setelah mendapatkan AI dari Stargazer, Omni akan memasukkan AI dengan kemampuan autopilot tersebut ke dalam mobile suit produksi masalah mereka. Yang mana hal ini juga mungkin akan menimbulkan skenario cerita yang sedikit berbeda sehingga seri era kosmik juga akan menampilkan mobile suit-mobile suit autopilot seperti layaknya mobile suit doll yang ada pada seri Wing. Nah, Brai, mungkin cukup hari ini untuk pembahasan kita. Oh iya, jangan lupa tonton video-video menarik lainnya dari channel ini yang mungkin kalian suka. Akhir kata admin undur diri, salam gundam! Terima kasih telah menonton!